Halo guys, nah jadi sebelumnya saya lagi mencari sebuah engsel pintu yang harganya gak terlalu mahal, tetapi kualitasnya bagus banget dan tebal. Nah, setelah saya cari di toko-toko, yaitu di toko Global Bangunan ya, karena disitu banyak pilihan, dan saya menemukan salah satu merek yang menurut saya bagus banget, yaitu adalah ini, Belucci. Belucci, Superior, Durable, dan Quality. Ini tiga kosa kata yang menjadi andalan dari merek Belucci ini. Nah, ini adalah engsel pintu 4 inci dari merek Belucci. Kita langsung, ini ya, kita lihat dulu sebelumnya, ini ada bintang 5, yang artinya engsel ini sudah bagus banget karena sudah dihadiahi bintang 5. Kemudian kita buka, dan di dalamnya, ini yang membuat saya suka, banyak banget kata-kata atau pemerek Belucci-nya. Nah, termasuk di sini, ada tulisan Belucci, dan dikemas dalam bentuk seperti ini, seperti tempat jam, bagus banget. Jadi, kita angkat dulu engselnya. Ini satu pasang engselnya. Nah, seperti ini. Seperti tempat jam, yang menandakan bahwa dari kemasannya saya sudah bagus banget, apalagi kualitasnya. Kemudian, kita buka lagi, dan ternyata di dalamnya, kita sudah dapat 2 bungkus baut untuk mengunci engselnya. Seperti ini. Oke. Jadi, sebenarnya saya suka banget ya, dalam suatu kemasan itu dikemas dengan sebaik ini. Jadi, kita tidak ragu lagi bahwa kualitasnya memang, ya, biasanya sih bagus gitu. Jadi, langsung saja kita coba buka. Nah, di sini, di kertasnya saja sudah tertulis Belucci. High Quality Lock, High Series Quality Scale dan Fashion. Kita buka. Nah, di sini kanan-kanan bisa menyaksikan bagaimana bentuk dari engsel ini. Nah, ini warna saja bagus banget. Rapi banget. Ini engsel ukuran 4 inci. Nah, kita buka. Nah, di sini juga ada pengamannya, kertas. Dan di sini ada nomor registrasi 08862. Nah, kita coba. Oke. Dan di sini ada tulisan Belucci Italian Art. Artinya, mungkin terbuat dari, ataupun produk dari Italia. Nah, yang paling saya suka dari engsel ini adalah, kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa ini besinya tebal banget, guys. Tebal banget. Jadi, bisa kita ukur menggunakan ala ukur seperti ini. Kita coba. Oke. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat. Oke. Lebih kurang 3 mm lebih ya. 3 mm lebih. Sekitar 3,3 mm. Nah, seperti itu. 3,3 mm itu sangat tebal, guys. Tebal banget. Nah, saya yakin bahwa satu pasang engsel ini sudah bisa menopang satu daun pintu. Yang biasanya satu daun pintu, mungkin kawan-kawan banyak menjumpai ada 3 piece, ataupun 3 biji engsel ya. Ada satu daun pintu. Sementara ini saya yakin banget. Bisa satu pasang saja kita pasang untuk satu daun pintu. Nah, ini juga soft banget. Tidak lengket. Dan tidak goyang sama sekali. Kokoh banget. Dan build quality-nya. Ini rapi banget, guys. Rapi banget. Tuh. Warnanya itu asik sekali. Dibilang mengkilap. Dia seperti doff. Tapi dibilang doff, dia mengkilap. Nah, ini keren banget, guys. Ini saya tidak endorse ya. Karena mungkin, kawan-kawan mengira saya endorse. Ini sama sekali bukan endorse. Karena saya hanya menemukan salah satu merek yang menurut saya terbaik ya di kelasnya. Yaitu di harga cuma 55 ribu rupiah. Untuk satu pasang engsel 4 inci seperti ini. Dengan kualitas yang menurut saya sangat bagus seperti ini. Nah, sementara satu lagi sama. Bagus banget. Oke, guys. Kalau nanti kawan-kawan ingin mencari engsel pintu yang mungkin dengan kualitas seperti ini. Harganya juga tidak terlalu mahal. Mungkin merek Bellucci ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kawan-kawan. Jika nanti untuk engsel memasang pintu ya. Apalagi pintu yang beratnya lumayan. Karena terbuat dari kayu yang berat. Dan Bellucci ini menurut saya bisa jadi salah satu andalan untuk menopang pintu di rumah kawan-kawan. Oke, guys. Saya rasa cukup ya. Karena di sini saya cuma ingin sharing-sharing kepada kawan-kawan. Tentang salah satu engsel pintu yang menurut saya kualitasnya bagus banget. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan. Jika nanti kawan-kawan mencari salah satu engsel terbaik di kelasnya. Di kelas 50 ribuan. Jika kawan-kawan suka dengan video ini. Silahkan klik tombol subscribe di bawah. Like. Dan jangan lupa di-share ya kawan-kawan. Nantikan video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.